Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Nah, anak-anak hari ini ketemu lagi sama Bu Yuni ya Nah, kegiatan belajar kita kali ini yaitu Masih di tematik pada mata pelajaran PPKN Yaitu pelaksanaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab di rumah dan di sekolah Nah, seperti biasa sebelum memulai kegiatan belajar Kita mengawali dengan kegiatan berdoa dulu Dimulai Nah, sebenarnya kita mengawalinya dengan kegiatan menyanyikan lagu Indonesia Raya Tapi nanti kita laksanakan ketika Zoom atau ketika video call Nah, langsung aja nanti kita ke kegiatan awal yang kedua Yaitu kita membacakan tawasul yang kita ketujukan kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya Kemudian kepada Yai Hazim Asyari, kepada Syahabdul Qadir Jalani Dan juga kepada muasis lembaga pendidikan di mana tempat kita belajar Disesul dengan membacakan sholawat naryah Dan juga membaca doa sebelum belajar Nah, baiklah untuk kegiatan pertama Yaitu kita membacakan tawasul kepada Nabi Muhammad SAW Dan lainnya Bu Yuni pimpin dari sini Kalian di rumah mengikutinya dengan khusus dan temanin Bismillahirrahmanirrahim Al-Rahmanirrahim Malik yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina syirat al-mustakim Syirat al-ladhin an'amda alayhim Ghayri al-mahdub alayhim Ghayri al-mahdub alayhim Selanjutnya kita bacakan sholawat naryah Nah, ini bisa kita nyanyikan ya Bismillahirrahmanirrahim Allahumma sali salatan Kamilatan wa salim salaman Taman ala sayyidina Muhammadinilladi Tanhalu bihil ukadu Warta'u fariju bihil kurabu Watu kada bihil hawa'iju Watu nalu bihil ra'ibu Wahhusnu hawatimi Wayustaz khal khamamu Biwatihi al-karim Wa ala alihi Wasobihi fi kulli Lam hadhi wa nafasin Wa nafasin biadadi Kulli maklumillah Baik, kita lanjutkan dengan baca doa Sebelum belajar Bismillahirrahmanirrahim Raditu billahi rabbah Wa bil islami dina Waibimuhammadin nabiyyah wa rasulah Rabbi zidani ilman Wa razugani fahman Amin amin ya rabbal alamin Alhamdulillahirrabbilalamin Untuk kegiatan awal Sudah kita laksanakan dengan baik Semoga kegiatan berikutnya Kita diberikan kemudahan Baik untuk menerima penjelasan Memahami Ataupun menyelesaikan tugas kita Nah, baiklah anak-anak Kita lanjut saja ya Nah, kompetensi dasarnya Yang akan kita capai disini adalah Menganalisis pelaksanaan kewajiban Hak dan tanggung jawab Sebagai warga negara Serta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari Nah, untuk Ini tujuan kita Nanti Melalui kalian Menyimak video pembelajaran Yang sudah disajikan dalam video ini Kalian tahu contoh pelaksanaan Kewajiban hak dan tanggung jawab Di rumah Dalam kehidupan sehari-hari Yang benar bersama Anggota keluarga tercinta kalian Yang kedua Melalui kegiatan menyimak video Pembelajaran Nanti Anda dapat menemukan contoh Pelaksanaan kewajiban Hak dan tanggung jawab Di sekolah Bersama warga sekolah Bapak, ibu, guru Dan juga teman-teman lainnya Yang ada di sekolah Nah, ketika sekolahnya Dilaksanakan secara daring Berarti kita juga nanti Akan tahu Hak dan kewajiban kita Yang mana hal itu Dikombinasikan Di dalam ranah keluarga Dan juga ranah Sekolah Nah, yang ketiga Melalui kegiatan menyimak video Pembelajaran Kalian dapat menemukan Dampak dari pelaksanakan Kewajiban hak dan tanggung jawab Di sekolah dan di rumah Dalam kehidupan sehari-hari Nah, terkait dengan dampak Ini pasti ada yang namanya Dampak positif Dan juga dampak negatif Nah, baik Dapat begini lanjutkan ya Di slide berikutnya Nah, kewajiban Kita belajar dulu Apa sih tubuh kewajiban Hak dan tanggung jawab Nah, di sini yang sedikit rancu Mungkin antara kewajiban dan tanggung jawab Nah, hak Hak adalah segala sesuatu Yang harus didapatkan oleh setiap orang Yang telah ada sejak lahir Bahkan sebelum lahir Nah, hak Hak itu adalah segala sesuatu Yang harus kita terima Apabila tidak kita terima Nanti akan menimbulkan suatu masalah Misalnya, hak untuk memeluk agama Hak untuk memperoleh pendidikan Hak untuk makan Jadi, kalau kita tidak diberi makan Apa yang terjadi? Nah, apabila kita tidak Menggali informasi Tidak mendapatkan pendidikan Kira-kira apa yang terjadi? Nah, ketika kita tidak dapat perlindungan Mulai dari kita ada di dalam perut Ibu kita Maka, apa yang terjadi? Nah, di situ yang dinamakan Sebagai H Nah, berikutnya Kita ke tanggung jawab Nah, sebelum ke tanggung jawab Tanggung jawab langsung ya Tanggung jawab merupakan kesadaran diri Pada manusia dan Atas tingkah laku yang diperbuatnya Yang sifatnya disengaja maupun tidak sengaja Untuk diperbaiki atau berbuat sesuatu Sesuai dengan perwujudan kesadaran Akan kewajiban Tanggung jawab adalah ciri dari manusia beradab Jadi, tanggung jawab itu adalah kesadaran dalam diri kita Jadi, ketika Bu Yuni menyampaikan tugas dan lain sebagainya Tanggung jawab kalian menyelesaikannya tepat waktu Kalau kewajiban kalian itu belajar Tapi, tanggung jawab kalian adalah menyelesaikan tepat waktu Kedisiplinan kalian ya Jadi, nanti ada nilai tanggung jawab Ada nilai disiplin Ya Jadi, yang misalnya Yang dibelajarkan hari ini Ada matematika sama bahasa Jawa Berarti yang harus wajib Ain, fardu Ain ya Tidak boleh tidak kalian tinggalkan Disitu adalah bahasa Jawa dan Matematika Nah, ketika kalian sudah menyelesaikan dua tugas itu Berarti tanggung jawab kalian bagus sekali Tapi, kalau misalnya kalian nawar satu Atau Dikerjakannya dengan tidak sungguh-sungguh Bahkan hanya asal mencet klik-klik-klik Yang penting sudah gugur Kewajiban Nah, ya berarti kalian tanggung jawabnya perlu dibenahi Nah, disini mari kita saling mengingatkan Untuk memperbaiki sikap tanggung jawab kita Terhadap segala sesuatu Yang kita perbuat Atau yang Diembankan pada kita Nah, sedangkan Kewajiban itu apa? Kewajiban adalah segala sesuatu Yang wajib dilaksanakan Ya Harus dilakukan setiap orang Atau setiap warga negara Sesuai dengan peraturannya Jadi, kewajiban ini lebih pada aturan Atau hukum Suatu kajiban Jika tidak dilakukan Tidak penuhi Akan mendapatkan sanksi Atau hukuman Karena disini sesuai dengan rule Rule atau peraturan Atau Istilahnya Peraturan ya nak ya Jadi, kalau misalnya Kewajiban kalian datang di sekolah 15 menit sebelum pelajaran Sedang Dimulai jam 7 gitu ya Nah, sebelum itu kalian harus datang Kewajiban kalian itu tepat waktu disitu Kalau kalian telat 15 menit Atau bahkan 2 menit pun Maka disitu diberlakukan yang namanya Hukuman atau sanksi Nah Dari sini bisa ada gambaran Mana yang namanya tanggung jawab Mana yang kewajiban Nah Seiring berjalannya kita belajar Nanti akan dipahamkan sendiri Dengan contoh-contoh yang akan kita pelajari Nah, baik Kita lanjutkan ya Nah, contoh pelaksanaan hak di rumah Hak kita di rumah Setiap anak berhak untuk mendapatkan cinta dan kasih sayang Dari orang tua Ataupun anggota keluarga Selain kita mendapatkan kasih sayang Kita juga harus memberikan kasih sayang Kepada anggota keluarga kita ya Nah, yang kedua Anak berhak mendapatkan perhatian Mendapatkan perhatian Dalam artian kalau kita sakit Dia dapat perawatan ya Perhatian itu tidak harus ketika sakit Tetapi untuk memperingatkan Anggota keluarga kita sudah makan atau belum Itu juga termasuk dari bagian perhatian Nah, bisa begini lanjutkan ya Anak berhak untuk diterima sebagai individu yang berbeda Jadi ketika sampai nanti punya karakter yang tidak sama dengan anggota keluarga Misalnya dengan kakak atau dengan adik Nah, itu adalah hak kalian Jadi itu harus dihargai Harus diterima Nah, hak untuk mendapatkan makanan Hak primer Hak untuk mendapatkan perlindungan dan keamanan Hak untuk mendapatkan bimbingan belajar Nah, jadi kegiatan daring di rumah ini Ketika kalian meminta bantuan Sama anggota keluarga Baik ayah, ibu, kakak Bahkan nane atau kakek kalian Itu merupakan salah satu hak kalian Tentunya ketika kalian sudah mendapatkan hak kalian Kalian juga tidak lupa dengan Yang namanya kewajiban Nah, ini kewajiban anak di rumah Berbakti dengan kedua orang tua Itu namanya wajib Kemudian, membantu orang tua Sekecil apapun Apabila itu kamu niatkan Karena Allah SWT Membantu orang tua itu Masya Allah Nikmatnya Kemudian, wajib belajar di rumah Jadi, ada hak dari orang tua untuk membimbing Ada kewajiban dari kalian untuk belajar di rumah Ada kewajiban kalian untuk membahagiakan orang tua kalian Jadi, tidak hanya menuntut Tetapi, kalian juga harus memberikan riwat atau balikan kepada orang tua kalian Apa itu yang membahagiakan tidak melulu materi Nah ya, prestasi yang baik Sikap yang baik Pinter mengaji Sopan Ucapannya baik setiap kepada orang yang lebih tua Menghargai pemberian dari orang tua Itu merupakan salah satu contoh hal yang membahagiakan orang tua Jadi, ketika orang tua itu memberikan sesuatu Terus, kemudian kalian menjaganya Kalian memanfaatkan dengan baik Di situ sudah merupakan salah satu hal yang membahagiakan kedua orang tua kalian Patuh terhadap nasihat orang tua Jadi, kita harus mendengarkan nasihat orang tua Melaksanakan nasihat orang tua Tentunya didasari dengan rasa yang ikhlas Nah, di sini contoh kewajiban Di sini baru congkos tanggung jawab Menjaga ketertiban di lingkungan keluarga Jadi, kalian tidak membuat masalah Atau menjadikan keluarga itu tertib Itu merupakan salah satu tanggung jawab kita Memelihara rasa persatuan di lingkungan keluarga Jadi, tidak memihak salah satu Tetapi, sering melerai Misalkan ada yang mengalami masalah Seperti itu ya Jadi, kalian menumbuhkan rasa saling menyayangi Kalian memberikan keadilan di dalam lingkungan keluarga Sehingga bersatu anggota keluarga Menjaga nama baik keluarga Tentunya dengan satu perilaku kita Ujapan kita Nah, baik itu nanti dengan prestasi kita Prestasi tidak hanya akademik ya Jadi, non-akademik Kalian pintar bulu tangkis Kalian pintar ngaji Kalian pintar Kiroah Kalian pintar Apapun itu Yang ada di dalam kebaikan Insya Allah Itu akan menjunjung tinggi Nama baik anggota keluarga atau keluarga Mengerjakan tugas yang disampaikan orang tua Dengan tepat waktu Itu namanya tanggung jawab Misalnya Nak, tolong bantu Membersihkan halaman depan Nah, selesai Tidak berlarut-larut Tidak sampai Manfaatkan dengan mainan dan lain sebagainya Itu merupakan salah satu contoh tanggung jawab kita terhadap tugas yang disampaikan di rumah Saling menjaga kerukunan antar sesama anggota keluarga Seperti menjaga hubungan baik dengan kakak adik Jadi menjaga komunikasi Kalau misalnya kalian punya adik atau punya kakak Ditata bahasanya ketika kita menyampaikan informasi Jadi kita menggunakan bahasa yang sopan Bahasa yang penuh dengan kasih sayang Panggilan sayang Adik, kakak Jangan langsung manggil namanya Dibiasakan Sama teman juga gitu Sama teman Misalnya di kelas 6 Kalau dilihat usianya lebih Misalnya disini saya contohkan Mbak Alvia sama Mbak Mirza Mbak Alvia itu usianya lebih Lebih tua 2 bulan Ya tetap Mbak D gitu ya Atau sama-sama Mbak gitu Tapi yang penting jangan manggil langsung namanya Disitu merupakan salah satu contoh menjaga hubungan baik Dengan ucapan yang baik Baik, dari sini semoga ada gambaran Antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab Bisa Bu Yuni lanjutkan ya Iya Sekarang hak siswa di sekolah Hak kalian mendapat perlekuan adil nilai dari guru dan perlindungan Ketika di sekolah Kalau salah ya salah Kalau benar ya benar Dapat perlindungan Artinya ketika kalian dipojokkan dengan teman kalian yang kurang baik Guru memberikan perlindungan Memberikan melerai Mencari jalan tengah Sehingga silaturahmi kalian dengan teman kalian bisa dibenahi lagi Kemudian berhak mendapatkan bimbingan dari guru dan pendidikan Kalau misalnya ada yang tidak bisa Kalian bisa tanyakan pada bu guru, pada pak guru Nah, berhak meminjam buku di perpustakaan Berhak mempunyai teman banyak Tentunya harus diimbangi dengan sikap kita yang baik Sehingga kita memiliki banyak teman Yang kelima yaitu berhak menggunakan fasilitas di sekolah Mulai kamar mandi, kemudian UKS, tempat bermain, kantin, halaman Fasilitas olahraga Seperti itu Kalian memiliki hak di situ Sekolah itu milik kalian Harus kalian manfaatkan sebaik mungkin Harus kalian jaga sebaik mungkin Baik jaga secara fisik maupun nama baiknya Oke, di situ hak Sekarang kewajiban di sekolah Yang pertama yaitu taat kepada guru dan kepala sekolah Membantu kelancaran pelajaran di kelas Jadi menyimak apa yang disampaikan bapak ibu guru ketika menjelaskan Tidak memotong pembicaraan bapak ibu guru Kemudian menghormati guru Menghormati guru itu tidak harus dengan hormat Seperti ini nak ya Menghormati bapak ibu guru itu dengan mengucapkan kalimat yang sopan Tingkah lakunya itu sopan Tidak lari-lari depan bapak ibu guru Kalau menyampaikan informasi itu bahasanya ditata Dibedakan antara teman dan bapak ibu guru Kewajiban kalian di sekolah menghargai antar sesama murid Jadi kalian mempunyai hak yang sama Kewajiban yang sama menghargai Melengkapi diri dengan keperluan sekolah Kewajiban kalian alat tulis Dibiasakan, dilengkapi, buku dilengkapi Supaya apa Menjaga ketertiban di sekolah Misalnya kalau alat tulisnya kalian itu Sering ditinggal di rumah Tidak dibawa Nanti pinjem saja Akhirnya ketika teman sibuk mengerjakan Nah yang terjadi adalah Kalian pinjem bukunya teman Pinjem seperti itu Nah akhirnya Mengganggu kelancaran belajar di sekolah Menjaga kebersihan lingkungan Membuang sampah pada tempatnya itu adalah Salah satu kewajiban Nah disini tanggung jawab kalian Mematuhi tertat tertib sekolah Seperti menggunakan seragam Menggunakan seragam Masuk sekolah tepat waktu Nah disitu ya contoh tanggung jawabnya Kita datangnya tidak terlambat Itu tanggung jawab di kita Itu sesuatu yang harus melekat pada diri kita Menghormati guru Seperti menyelesaikan sesuai dengan jadwal Jadi tanggung jawab itu lebih pada Kesepakatan di dalam diri kita Kalau kewajiban itu Lebih pada sesuatu yang harus kita lakukan Karena adanya peraturan Jadi kalau tanggung jawab itu Lebih pada karakter diri Kepribadian kita Akhlak kita Nah Kemudian menjaga keberadaan sekolah Juga bisa masuk tanggung jawab Contohnya membuang sampah pada tempatnya Memilah antara Sampah basah dan sampah kering Kemudian Melaksanakan piket harian sesuai jadwal Jadi kalau misalnya jadwal senen Ya jangan senen buru-buru pulang Dibantu dulu temannya Mulai dari merapikan tempat duduk Ya Membantu ibu guru Memerapikan meja-meja Disitu Memiliki sikap toleransi antar siswa Dan tidak berkelahi antar sesama Disini tujuannya untuk memupuk rasa persatuan Nah anak-anak itu merupakan contoh dari Tanggung jawab di sekolah Disini banyak Melaksanakan atau menyelesaikan tugas dengan sungguh-sungguh Jadi tidak asal selesai sudah Menerima akibat dari perbuatannya Jadi ketika kalian menjatuhkan sesuatu Kemudian kalian mengakui Disitu merupakan contoh dari sikap tanggung jawab kalian Mengerjakan tugas dengan senang hati Jadi ketika kita mengerjakan sesuatu itu Diibaratkan kalau kita itu mau mendapatkan ilmu Sehingga kita senang menerima kegiatan belajar Menyerahkan tugas tepat waktu Dapat konsentrasi dalam pembelajaran yang rumit Dan menetepati janji Ingat ya Janji adalah hutang Sehingga harus dibayarkan Nah mungkin dari sini Bisa kalian bayangkan Oh ini tanggung jawab Ini kewajiban Jadi ada Memang ada kesamaan Tapi disini sedikit berbeda Nah ini lanjutkan ya Masih ingatkah beliau? Nah beliau adalah Bahurudin Yusuf Kala Atau disebut B.J. Habibie Beliau dijuluki Mr. Craig Nah Taukah kalian prestasi yang dilakukan Oleh beliau atau yang dirah beliau? Nah penemu sejumlah teori Bidang konstruksi pesawat terbang Nah Wah Beliau ini mempunyai sikap disipin Kerja keras Serta semangat yang tinggi Tentunya Tanggung jawabnya juga tinggi Terhadap negara Nah Dari contoh sebelumnya Perkembangan teknologi Memiliki pengaruh terhadap kehidupan sehari-hari Dalam sarana distribusi barang Nah Misalnya Pasar tradisional sekarang menjadi pasar online Terus Jarak Dan waktu Bukan halangan untuk mendapatkan produk Dan dari negara-negara tetangga Dengan melakukan transportasi modern Seperti kapal laut dan pesawat terbang Maaf ya disini salah ketik ya Bu ini Tombolnya terlalu banyak Nah Kaitannya dengan hak dan kewajipan Kita sebagai warga negara kan sebagai pengguna kan Nah Hak kita apa? Kita dapat menggunakan untuk memenuhi kebutuhan Tentunya Kita juga mempunyai kewajipan Nah Kewajipan kita yaitu menggunakan secara Bijaksana Tidak berlebihan Sesuai dengan kebutuhan Nah kira-kira tanggung jawab kita apa Terhadap produk-produk itu Tanggung jawab kita apa? Ya? Ada yang jawab? Tanggung jawab kita Kita berhak menggunakan Kewajipan kita menggunakan dengan bijaksana Nah tanggung jawab kita Tanggung jawab kita apa? Iya Ada yang menjawab Menggunakan secukupnya Tidak berlebihan Tanggung jawab kita adalah Selain menggunakan Secara bijaksana juga Tidak berlebihan Kita juga mempunyai tanggung jawab Untuk menjaga bahan-bahan Atau alat-alat yang digunakan Untuk pemenuhan kebutuhan Kita melestarikan Itu tanggung jawab kita Nah Dampak dari pelaksanaan hak kewajiban dan tanggung jawab Yang seimbang Di sini yang seimbang ya Tera hak dan kewajiban Satu Terciptanya Kesetaraan Kedudukan antara Satu orang dengan orang lain Ya Jadi Imbang Tidak ada yang merasa dirugikan Di sini Yang kedua Terciptanya kedamaian hidup Kerukunan satu dengan yang lainnya terjaga Sehingga kedamaian hidup Yang ketiga Akan terciptanya sesuatu Keseimbangan dalam kehidupan Kemudian Adanya sikap menghormati sesama manusia Lebih memanusiakan Di sini ada penerapan Sila yang kedua Nah Dampak berikutnya Apabila tidak seimbang Banyak hak yang diterima Tapi kewajibannya tidak dilakukan Tanggung jawabnya tidak dilakukan Kira-kira apa yang terjadi? Permusuhan Perpecahan Pertikaian Ada lagi? Iya Masalah Kekerasan yang terjadi Tengah kehidupan masyarakat Ada lagi? Kondisi Masyarakat tidak lagi harmonis Tidak tentram Dan tidak nyaman Akhirnya tidak kerasan Ya Nah Baiklah kegiatan penutup kita Seperti biasa Kita melakukan dengan Apa nak? Kita melakukan kegiatan penutup kita Dengan Membuat kesimpulan Kemudian refleksi pembelajaran Kemudian penyampaian tugas Berdoa Nah kesimpulan dari KBM disini Yang pertama Pelaksanaan hak Kewajiban Dan tanggung jawab Baik di rumah dan di sekolah Harus Dilaksanakan dengan seimbang Dampak dari pelaksanaan Hak dan kewajiban Tanggung jawab di sekolah Mempunyai dampak yang positif Dan juga dampak yang negatif Dan Kegiatan refleksi kita Semoga Apa yang begini disampaikan Dapat kalian terima dengan baik Kalian senang Kalian paham Kalian bisa mengaplikasikan Dalam kehidupan sehari-hari Mudah-mudahan kita semua Senantiasa ingat Hak kita apa Kewajiban kita apa Tanggung jawab kita Di rumah dan di sekolah Itu seperti apa Kita mampu melaksanakan Hak, kewajiban Dan tanggung jawab Secara seimbang Nah Pegasan Anda di rumah Yaitu mengerjakan latihan Deling yang disediakan Mencatat hal-hal penting Yang belum jelas Ataupun sudah jelas Yaitu merangkum Kemudian Untuk kegiatan yang kedua ini Termasuk dengan jawaban ya Jadi ada identitas mata pelajaran Dan tanggalnya Mengisi Disini Bu Yuni minta Kalian mengisi Daftar menyelesaikan tugas Di grup Whatsapp kelas Nah Doa akhir Seperti biasa Kita tutup dengan Doa kafarat rumah jelis Ya Bu Yuni pimpin dari sini Kalian di rumah Mengikuti Menyimak dengan baik Bismillahirrahmanirrahim Subhanaka Allahumma Wabihamdika Ashadu Allah Ilaha Illa anta Astaghfiruka Wa atubu ilaik Amin Amin Alhamdulillahirrabbilalamin Demikian materi Yang dapat saya sampaikan Pada pertemuan hari ini Semoga kita mendapatkan Manfaat Dari saya Apabila ada kata-kata Yang kurang berkenan Saya mohon maaf Yang sebesar-besarnya Wabilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh